Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Dari pandangan Prof. Evi terlebih dahulu ya, kalau kita lihat kan pernyataan Blinken, izinkan saya mengutip ya, yang muncul di kutipannya adalah, itulah mengapa ada banyak khawatiran dari Asia Timur Laut hingga Asia Tenggara, dan dari Sungai Mekong hingga Kepulauan Pasifik tentang tindakan agresif Cina. Nah, ini menurut Menteri Luar Negeri Amerika saat ya, di pidato di UI. Mungkin Prof. Evi ikut menghadiri ya pidato itu ya, Prof. Evi ya? Enggak, orang saya enggak diudah. Kita enggak ada yang tahu, malah kita enggak ada yang tahu. Jadi dekan-dekan pun enggak ada yang tahu. Oke, nah menurut Prof. Evi pandangannya seperti apa dengan pernyataan Menlu Amerika Serikat ini di UI, yang justru kemudian memang ini mendapatkan reaksi ya langsung ya, dari Cina begitu, jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, yang menyampaikan bahwa Amerika Serikat harusnya menjadi promotor dialog dan kerjasama di kawasan, bukannya menjadi penyabot yang mendorong perpentara negara-negara kawasan dan merusak solidaritas dan kerjasama regional. Ini menurut jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina, menyikapi pernyataan dari Anthony Blinken di UI ini, Prof. Evi. Ini juga, saya izin ya agak sedikit, panjang sedikit, ini juga terkait dengan kondisi beberapa waktu yang lalu, beberapa pekan lalu ya, ketika Cina melarang Indonesia untuk menghentikan eksplorasi migasnya di Natuna Utara. Bagaimana Prof. Evi merangkai? Dalam perspektif ilmu buah internasional, kita kenal apa yang disebut speech act, itu memframing seakan-akan sesuatu itu sangat berbahaya. Nah, apa yang dilakukan Blinken itu sebetulnya juga speech act. Artinya, dia memframing ya, kita di media kenal itu ya, memframing tindakan-tindakan Cina itu sebagai sesuatu yang membahayakan. Ini kan jelas sekali, ya kan? Dari kawasannya, yaitu ada masalah di Mekong, sampai Pasifik, semuanya menganggap Cina ancaman. Jadi, dia ingin meyakinkan, meng-convince negara-negara di aset Indonesia, dan mungkin generasi muda Indonesia ya, kalau ngomong di UI, bahwa Cina itu berbahaya loh. Iya kan, itu yang ingin dia sampaikan kan. That's the message, gitu. Jadi, speech act itu memang biasa dilakukan oleh aktor-aktor seperti, sing actors kita sebutnya, yang memang sebetulnya punya maksud tertentu. Dan itu pun bisa dilakukan juga sebaliknya. Cina juga bisa melakukan itu terhadap Amerika. Bagaimana Amerika misalnya, membuat situasi di Laut Cina Selatan makin parah, gitu kan. Beberapa kali statement dari Wang Yi juga mengatakan bahwa intervensi dari negara-negara eksternal, ya kan, di luar kawasan terhadap Laut Tuna juga membuat situasi tambah rumit. Beberapa kali Wang Yi juga membuat statement seperti itu. Itu juga sebetulnya speech act juga, gitu. Bagi kami nggak heran. Karena memang kedua negara sedang berusaha memframing masing-masing sebagai ancaman, gitu. Kenapa kan ingin mengambil hati negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia ini, gitu loh ya. Indonesia adalah negara yang sebetulnya seperti, apa ya, ya kalau istilahnya zaman sekarang tuh, cewek yang ditaksir banyak cowok, gitu ya. Jadi semuanya ingin mengambil hati Indonesia, karena merasa Indonesia adalah negara yang sangat strategik, yang ya dari sisi manapun kita sangat strategik, dan jadi baik Amerika maupun Cina berkepentingan agar Indonesia masuk ke dalam bloknya. Masa Indonesia tidak mau terjebak ke dalam aliansi-aliansi seperti itu, ya kan. Oke, Australia masuk ke AUKUS, nanti ada sebagian negara Asia Tenggara mungkin masuk sebagai sekutu Cina, gitu. Indonesia kan nggak mau, karena kepentingan Indonesia akan lebih aman bila kita tidak berpihak ke mana-mana. Dan sudah dulu kita bebas aktif, gitu. Negara besar pasti akan gitu, mas. Negara besar pasti akan mengambil hati, gitu ya, kalau ditanya tentang hal itu, gitu. Tentang statement keras dari Blinken itu. Bukun ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Kau perlu luar beri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.